Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Faisal Rizdianro dari IA Insalatika Berikut ini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang Cara membuat static page dan sidebar pada jurnal Kalau cukup waktu nanti saya jelaskan tentang Bagaimana menata header Atau top banner pada jurnal Dan juga template atau timnya Oke ini ada jurnal yang latihan Jurnal latihan saya buat Ini saya sengaja saya buat kosong pada sidebar Nah ada baiknya Bapak Ibu Membuka di bagian website ini Dan masuk di plugins Nah ini ada blog plugin yang harus kita nyalakan Cukup Cukup Misalnya Fasilitas Bruce Develop by Information Language toggle Make submission Subscription Jadi Tidak ada salahnya Setiap ini kita nyalakan Tidak bikin error Misalnya announcement feed Kita klik ini Kita klik ini Kemudian custom blog manager Kita nyalakan banyak masuk di custom blog manager Dan Ini google analytics HTML article galley Nah pokoknya kita aktifkan semua Misalnya pdf JS ini supaya Tampilan pdf nya itu tampil Ya Oke Jadi Recommend by author Recommend similar article Artikel yang sama Nah ini yang penting Static page ya Jadi nanti kita banyak di static page Dan Yang di atas tadi yang Ada custom blog manager Ya Kemudian ada web plugin Kemudian Pembayaran Dengan paypal Atau manual fee DOI Ya Pernyata ini kita nyalakan aja Dan ini sudah Punya tema-tema yang saya upload disini Oke Kemudian kita pergi ke Appearance ya Appearance itu nanti Ini tema ya Tema-tema Kita sekarang lihat ya Tampilan jurnalnya berubah tidak Nah Berubah kan Jadi pada sidebar ini Nyala Nyala Semua aktif ya Nah sekarang kita bermain di Ada namanya static plugin Plugin ya Plugin ya Yang tadi sudah dinyalakan Belum ya Static plugin Sudah ya Tapi perlu ditambahkan Ya Jadi sekarang yang basic itu Static pages ya Saya sudah membuat satu Judulnya tips perjurnalan Ya Oke Sudah saya buat satu Sekarang kita ingin tambahkan Satu lagi Ya Ini jurnal Selju Ini kita tambahkan Editorial team Ya Oke Editorial team ini Misalnya kita Menambahkan nama My Scholar Google Google Scholar ya Kita masuk di Google Scholar Kita mau bikin halaman Editorial team Ya Faisal Wisdianto Saya cari nama saya sendiri Ini halaman saya Oke Kita Kita masuk di Mana tadi Static page ya Ada static page ini Namanya Editorial team Ya Ini ada spasinya Karena dibuat judul Nah Kalau Kalau bikin link Maka tidak boleh ada spasinya Ya Oke Editor team isinya Misalnya Editor in chief Ya Editor In chief Ya Faisal Wisdianto Nah ini bisa kita Block Kebalkan Kemudian ini Kita block ya Yang link ini Link menuju Google Scholar saya Ya Mana tadi Mana tadi Ya Ini di klik Yang ada gambar rantainya Klik URL Buka tab baru Ya Klik Nah ini jadi Kita bisa menambahkan Dari IIN Salatiga Salatiga Ya Oke Kita letakkan Di samping Disini Ya IIN Salatiga Dan kita klik Save Ya Oke Jadi kita klik Editorial team Ya Nah Ini ada Advisor Kita klik Nanti akan Mengarah pada Web ini Ya Nah Ada cara lain Yang lebih bagus Ini kita Block Ya Ini sudah ada kan Jadi kita block Daftar Di Kita masuk Di HTML Taidi Sebelah kanan Itu adalah HTML nya Ya Kita klik kanan Nah Oke Ini agak masalah Kita klik di sebelah kiri aja Sebelah kiri Oke Jadi seperti ini Nah Bisa kita hilangkan Kita edit Nah Ini kita klik aja Kita block Sebelah kanan Dan kita masuk Di Editorial team Tadi Sekitiganya Diklik Ada Edit Ya Dan kita masuk Di gambar Source code Ini Kita masukkan Di bawah Ya SBR Itu pindah Pindah Line Garis Ya Kita klik Nah Ini kan lengkap Ya Editor chip nya Sudah ada Kita hilangkan Chip editor nya Kita klik Kita klik Save Ya Coba kita buka Alaman yang baru Nah Ini lengkap Ya Sudah lengkap Jadi Tidak usah Menata lagi Sudah ada Tinggal pindah Ya Kemudian Kita tambahkan Satu lagi Open access Policy Open access Policy Pen access Policy Yang disini Ya Kita klik Go pass Dan kita Enaknya Natanya Memang disini Di Atmltid Ya Klik kanan Nah Misalnya kita Mau Menambahkan Nama Selju Selju Surakarta English and Literature Journal Kita Blok Namanya Kita blok Namanya Kita blok Namanya Kita Masukkan Di Atmltid Ya Ya Sudah ada Journal Jadi double Kita blok Misalnya Kita blok Kemudian Link Journalnya Kita Kopas Ya Kita Kopas Di Atas Ini Windows Nah Ini kita Tinggal Ambil Linknya Linknya Kita Ambil Kita Tambahkan Add Static Page Ya Kita Masukkan Di Source Code Pasti Oke Jadi Disini Nah Ini Judulnya Open Access Policy Dan Jangan Ada Spasi Open Access Policy Boleh Klik Save Oke Sudah Ya Nah Sekarang Kita Lihat Di Appearance Ya Kita Cari Pilihan Pilihan Yang Ada Disini Kita Cari Pilihan Nah Ini Pilihan Pada Setup Ini Ini Sudah Nyala Semua Ini Sidebar Belum Dinyalakan Kita Klik Ya Dan Ini Bisa Kita Naikkan Sidebar Itu Posisinya Atas Kita Pingin Sidebar Itu Di Atas Ya Kita Ingin Dia Di Atas Sidebar Itu Kan Yang Paling Dicari Orang Ya Kita Letakkan Di Atas Oke Dan Kita Save Ya Kita Save Nah Sekarang Kita Lihat Ya Saya Refresh Ya Nah Ini Sidebarnya Itu Editor Team Open Access Polisi Ya Jadi Seperti Ini Tampilannya Sidebar Nah Ini Nggak Cantik Ya Menurut Saya Ini Hanya Basic Aja Sekarang Kita Lihat Di Hadis Journal Ya Saya Kita Cari Sidebar Sidebar Kata Pencarian Itu Sidebar Sidebar Nah Cara Menata Sidebar Oke Cara Menata Sidebar Itu Saya Tunjukkan Di Sini Nah Kita Ambil Ini Kode Yang Sudah Jadi Miliknya Musiko Lastika Ini Saya Ambil Dari Jurnal Lain Ini Sudah Ada File Yang Tinggal Dicopy Nah Kita 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 Nanti Masuk Di Sidebar Blok 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 Ada Di Plugin Dan Kita Masuk Di Custom Blok Manager Manage Custom Blok Nah Ini kan Tadi Sidebar Di Klik Edit Ini terlalu Minimalis Tampilannya Maka Kita Klik Kita Pasti Yang Disini Pasti Oke Nah Ini Kita Klik Save Ya Kita Klik Save Nah Sekarang Kita Lihat Di Tampilan Nah Seperti Ini Ya Jadi Ada Tampilan Seperti Ini Sidebar Ya Nah Nah Kemudian Pada Sidebar Ini Kita Harus Memperhatikan Ya Nah Ini Ada Jarak Ini Gimana Jarak Oke Kita Klik Kita Klik Sourcenya Nah Dan Kita Coba Di HTML Tidy Kita Klik Kanan Ya Kita Klik Kanan Nah Seperti Ini Kan Misalnya Journal History Ya Journal History Hmm Journal History Ini Journal History Nah Ini Bisa Kita Ganti Ganti Open Access Policy Fokus Scope Kita Cari Ya Tadi Kan Ada Open Access Policy Coba Kita Cari Di Kita Cari Di Dashboard Kita Cari Yang Static Page Tadi Ya Jadi Ini memang Perlu Kesabaran Ya Bagi Yang Pemula Pemula Ini Tadi Open Access Policy Ya Ini Tinggal Diganti Aja Link Kita Masuk Di Open Access Policy Ini Jadi Silahkan Mengganti Yang Disini Ada Gambar Rantai Nah Diklik Aja Disini Pindah Disini Punya Musik Colastica Diganti Disini Buka Tab Baru Oke Seperti Ini Jadi Isinya Sudah Ganti Punya Kita Ya Dan Tadi Ada Selain Open Access Policy Disitu Ada Editorial Team Kita Buka Tab Baru Daftar Editor Kita Ganti Disini Editorial Team Mana Editorial Team Ya Misalnya Journalistory Kita Ganti Jadi Ini Journalistory Kita Ganti Dengan Editorial Team Ya Nah Kemudian Text Display Diganti Editorial Team Oke Kita Klik New Window Nah Ini Sudah Ganti Editorial Team Ya Oke Kemudian Ini Kayaknya Ada Tombol Tombol Apa Diganti Titik Titik Atau Default Square Ya Nah Pokoknya Intinya Ini Yang Dicopas Dan Dimasukkan Jadi Seperti Ini Tampilan Sidebar Barangkali Saya Kurang Bagus Suka Mana Tanya Ini Ini Harus Diperbaiki Lagi Dengan Masuk Tadi Di Masuk Di Plugin Masuk Di Plugin Kemudian Ada Custom Block Jadi Custom Block Itu Isinya Link Static Page Kalau Sidebar Sidebar Berarti Isinya Link Link Yang Menuju Ke Masing Masing Static Jadi Sekian Sekian Ini Adalah Static Semua Nah Ini Saya Belum Tutmu Caranya Menghilangkan Menghilangkan Titik Titik Ya Jadi Banyak Trial And Error Jadi Seperti Menghilangkannya Gimana Belum Belum Belajar Kalau Ini Angka Kalau Ini Circle Ini Square Ya Coba Press Circle Kita Masuk Di Custom Block Manager Ini Adalah Sidebar Kita Edit Kita Masuk Di Source Code Kita Klik Kanan Ini Ganti Titik Titik Jadi Penataan Itu Bisa Dibantu Oleh Oleh Tampilan Yang Ada Di HTML Tidy Bisa Juga Dikerjakan Disini Oke Seperti Seperti Ini Tampilannya Kemudian Untuk Ini Untuk Tampilan Pada Header Disini Kan ada Setup Jadi Nanti Kita Bisa Klik Upload File Upload File Misalnya Ini Ada Erudita Atau Asger Coba Saya Coba Yang Asger Ini Klik Save Kemudian Kita Tampilkan Tampilkan Tampilan Awalnya Ya Ini Sudah Ganti Asger Asger Oke Kemudian Kalau Kita Ingin Melihat Template Orang Lain Jurnal Orang Lain Ucis 3 Misalnya Ini Ada Di Pekalungan Jurnalnya Yang Tadi Asger Asger Ya Jurnal Asger Untuk Anak Pendidikan Anak Yang Sudah Ada Bannernya Ya Atau Punya Selju Ini Coba Kita Cek Selju Ini Kita Selju Selju Jadi Kalau Ada Banner Selju Ini Bisa Kita Upload Disini Kita Upload Di Logo Ini Logonya Kita Ganti Upload Yang Tadi Selju Tadi Mana Selju Selju Oke Apakah Terjadi Perubahan Kita Klik Klik Save Seperti apa Nah Tapi Memang Kecil Begini Oke Barangkali Merubahnya Adalah Merubah Di Advanced Itu ada Style Sheet Curan Asger Ini Coba Saya Klik Save Page As Masukkan Di Desktop Sudah Ada Jadi Saya Timpa Lagi Nah Caranya Masuk Di Style Sheet Kemudian Dicari Asher Tadi Dan ada Style Sheet Jadi Ini Tidak Harus Masuk Di Control Panel Ini Bisa Mengadakan Perubahan Pastikan Perubah Sudah Tanda Hijaunya Dan kita Klik Seperti Ini Nah Kalau Ini Hanya Perubahan Perubahan Ini Perubahan Warna Aja Oke Ini Nanti Ada Tutorial Tersendiri Silahkan Mencari Di Channel Youtube Banyak Sekali Cara Untuk Melebarkan Default Yang Kecil Untuk Bisa Memenuhi Tempat Oke Sekian Terima Kasih Atas Perhatian Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh